Kalau Mark Marquez pindah di tim Grezini tahun ini, tahun depan dengan GP23, Mark Marquez akan jadi juara dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu kita harapkan, semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala urusan oleh Allah SWT dan diberikan rezeki oleh Allah SWT selalu luas mungkin. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Eh sudah, sudah, sudah amin, sudah. Oke, oke, oke. Oke, di sini untuk hari yang berbahagia ini, untuk hari yang berbahagia ini, ingin Mimin katakan ya. Yang pertama, kabar terkini Mark Marquez. Yang kedua adalah jadwal, jadwal MotoGP Qatar teman-teman ya. Yang mana race-nya pada pukul 12 malam teman-teman ya. Race-nya pada pukul 12 malam, nanti kita bahas. Oke, untuk kabar terkini Mark Marquez, yang mana di sini? Di sini Mark Marquez mengatakan, apa, mengatakan tidak ya. Tidak mengatakan apa-apa ya, dia cuma berkata dengan kambing doang ya semalam ya. Parah. Oke, yang kedua di sini, Alex Marquez juga sedang minum. Minum, Alex Marquez sedang minum pun kita bahas ya. Gila, parah. Emang lo, Min, nggak ada kerja lagi. Emang nggak ada kerja. Oke, yang mana Mark Marquez, bagaimana kita ketahui, sudah sampai di, di mana, di Qatar ya. Semua Raiders sudah sampai, karena hari ini adalah hari Kamis. Ya, nanti malam ada perjumpaan first ya. Nanti malam ada perjumpaan first, karena untuk sekarang ini mungkin sedang, ini, belum pagi ya, belum pagi ya. Pukul 5 nanti pagi di sana. Pukul 5 kita, di sana baru pagi, teman-teman. Ini mereka sedang tidur ya. Sedang tidur, biasa sedang tidur ya. Oke, untuk hari ini, nggak ada kegiatan, karena mereka sedang tidur. Sedur Lena, jadi, Mimin, ada berita sedikit, yaitu mengenai Ducati ya. Yang mana pihak Ducati, memang mereka tidak mengatakan tim order ya. Namun, si, apa, si Enea Bastian ini ya. Enea Bastian ini sendiri mengaku, wah, mengaku yang dia akan, apa, yang dia akan siap menjadi tim ordernya Bagnaia ya. Walaupun tidak ada instruksi dari si pihak, pihak apa, pihak Ducati sendiri ya. Karena di sini, kenapa? Karena di sini, si Enea Bastian ini pun melihat atau mengatakan yang mana dia tidak ada pengejaran apa-apa. Sudah mulai dari GP Malaysia kemarin ya, di saat sprint race, teman-teman. Di saat sprint race, yang mana Enea Bastian ini mengaku yang bahwa dia bisa melewati si Peko Bagnaia. Nah, namun, dia tidak melewati Peko Bagnaia. Karena apa? Karena si Enea Bastian ini tahu yang bahwa dia tidak ada perjuangan yang perlu dicari. Namun, di saat race-nya, kenapa Enea Bastian ini tidak, apa, tidak me, apa, tidak memberi si Peko Bagnaia kelewat ke depan ya. Karena apa? Sepanjang dia memimpin balapan tersebut, Enea Bastian ini bahkan memikir hal tersebut. Memikir hal tersebut, yaitu, sepatutnya si Peko Bagnaia di sini gitu. Dan untuk ke depannya, untuk sisa musim keduanya, Enea Bastian ini mengatakan dia siap membantu Peko Bagnaia. Atau mengkundetasi Jorge Martin, gitu teman-teman ya. Begitulah, kalau teman-teman mau lihat artikelnya, langsung aja ke Motosan.es ya. Motosan.es Muncaklan tostoles tare pintas leluti. Nah, dibilang di sini. Enea Bastian ini siap mengkundetakan si Jorge Martin di sisa musim depan. Dan untuk satu lagi yang sangat membagongkan, yang mana di sini, Siapa? Si Luca Marini ya. Masih kita bahas Luca Marini karena dia ingin masuk ke Repsol Honda, teman-teman ya. Yang mana di sini Luca Marini ternyata sudah seperti keadaan mereka crash ya. Maksudnya crash, si Marco Bezzecki mengatakan Luca Marini sudah beberapa waktu yang lalu tidak ikut latihan bareng. Bahkan Luca Marini sudah mulai mencari instruksi atau pelatih, pelatih baru. Nah, ini apa yang sebenarnya terjadi ya. Yang mana di sini Marco Bezzecki menyebut Luca Marini tidak lagi latihan bareng VR46 Academy. Dan jadwal lengkap MotoGP, teman-teman ya. Pembalap tim Moni VR46 Racing Team, Marco Bezzecki menyatakan Luca Marini belakang ini sudah tidak menjalani latihan dengan para anggota VR46 Rider Academy. Yang uniknya, hal ini disampaikan oleh Bezzecki. Di sela-sela gosip yang Marini akan berlabuh ke Repsol Honda 2024. Namun, di sela-sela gosip yang Marini menggantikan staff pelatih fisiknya musim ini. Saya tidak tahu bagaimana rasanya tanpa Marini. Sebagai tandem saya, kami punya hubungan baik karena sudah berteman bertahun-tahun. Namun, belakang ini kami jarang bertemu karena ia tidak lagi latihan dengan kami. Masalahnya, ia mengubah semua persiapannya sedikit menjauh ujar Bezzecki. Masa depan Luca tidak terlalu bikin saya cemas dan bla-bla-bla. Honda adalah raksasa bla-bla-bla gitu, teman-teman. Berarti di sini intinya Marini seperti ada sesuatu yang tidak pas di VR46 ya. Sebab itu dia mendapatkan kesempatan masuk ke timpabrikan kebetulan Repsol Honda. Yaudah, kebetulan Repsol Honda yaudah dia terima. Dan kebetulan itu juga para-para netizen atau para pengamat atau para-para lain yang mengaitkan ya. Mengaitkan Luca Marini bisa menjadi pencetus perdamaian antara Repsol Honda dengan atuk tercinta kita yaitu Valentino Rossi ya. Itu perspepsi yang difikirkan oleh para pengamat. Karena kebetulan begitu. Namun kalau kita lihat lagi, kenapa Marini? Nah, Mimin sudah dikatakan bisa jadi karena dia ingin membuktikan karena dia di MotoGP bukan karena abangnya. Dan dia ingin mengatakan ya bahwa Repsol Honda bisa diubah gitu, teman-teman. Kita belum tahu juga kemungkinan gaya Marini dengan RC21G bisa bagus. Kita pun nggak tahu ya. Berarti kalau Repsol Honda mengambil Luca Marini, jadi data Ducati bisa terbocorkan dan LCR Honda juga bisa terbocorkan melalui si Zohan Sarko, teman-teman ya. Dan sponsor besar juga akan dibawakan oleh si Luca Marini yaitu Monster Energy, teman-teman ya. Dan begitu juga gaji yang sangat besar dibelikan oleh si Repsol Honda. Mungkin, mungkin gitu ya. Bisa jadi karena dia nggak suka dengan Bezeki. Karena kalau kita lihat dari segi kemenangan atau ini, Bezeki lebih unggul daripada Luca Marini, teman-teman. Di situ saja sudah nampak ya. Sudah nampak perbezaan. Sudah nggak sedap gitu, teman-teman ya. Dan si Atuk juga lebih fokus atau lebih melihat ke Marco Bezeki, teman-teman ya. Tapi nggak tahu apa yang terjadi. Kita lihat saja di musim depan nanti apa yang terjadi dengan Luca Marini, dengan Repsol Honda. Kita sudah beralih ke Gresini Racing, teman-teman ya. Karena Mak Marquez di sana. Tapi kalau teman-teman stop-stay di Repsol Honda, silakan. Pokoknya jangan ada antara kita yang saling membenci, teman-teman ya. Karena kita sudah pernah sehati gitu ya. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Gila para bimbing. Oke, untuk terus saja sebelum panjang lebar, bimbing ucapkan yaitu jadwal berikut ini ya. Jadwal MotoGP Qatar 2023. Yang mana untuk FP1 ya. FP1 yaitu pada hari Jumat. Pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, yaitu pada pukul 7. Pada pukul 7 lewat 45 menit malam ya. FP1-nya pukul 7 lewat 45 menit hingga pukul 8 lewat 30 menit malam, teman-teman ya. Malam, ingat malam. Hari Jumat, malam Sabtu. Dipanggil ya. Berarti hari ini Jumat. Nanti pukul 7-nya 7 malam nanti baru FP1. Oke, itu mimbing jelaskan. Dan untuk FP2-nya yaitu pada hari Sabtu. Mimbing, kenapa FP1-nya cuma di hari Jumat saja? Kenapa nggak ada FP2-nya hari Jumat? Gini. Sebab itu mimbing katakan, FP2-nya pada hari Sabtu. Yaitu pukul 12 malam. Pukul 12 malam, hari Jumat, malam Sabtu. Pukul 12 malam itu sudah masuk ke malam Sabtu atau hari Sabtu. Sebab itu dipanggil FP2 pada hari Sabtu. Tanggal 18 November 2023. Tiga, yaitu pada hari Sabtu atau malam Sabtu pagi ya. Sabtu pagi malam. Pukul 12 malam gitu ya. Gimana mimbing bilang? Pokoknya gitulah. Ya, setelah itu, setelah FP2. Rehat, 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 rehat. Dibalik lagi ya untuk FP3-nya. Yaitu pada pukul 7. 7 lewat 30 menit. Pukul 7 malam, malam minggu. Hari Sabtu malam minggu pukul 7 hingga pukul 7.30 yaitu FP3. Ya, FP3. Karena di situ waktu pagi mereka. Mereka pagi kita malam. Ya, teman-teman ya. Jelas ya. Dan untuk Q2-nya. Untuk Q2-nya disambung terus ya. Setelah rehat 10 menit setelah FP3. Ya, langsung Q1. Yaitu pada pukul 7 lewat 40 menit. Hingga pukul 7 55 menit. Cuma 30 menit sahaja. Ya, setelah 15 menit sahaja. Setelah itu, rehat lagi 10 menit. Terus dilanjutkan dengan Q2. Ya, Q2 yaitu pukul 8 lewat 5 menit. Hingga pukul 8 lewat 20 menit. 15 menit untuk Q2. Untuk menentukan pole position. Ya, itu masih hari Sabtu malam minggu itu. Hari Sabtu malam minggu. Masih di situ. Ya, hari Sabtu malam minggu. Pokoknya pukul 8 sudah selesai. Dan sprint race-nya malamnya lagi. Malamnya lagi. Yaitu pukul 12 malam. Pukul 12 malam. Hari Sabtu. Hari Sabtu malam minggu. Tepatnya bisa katakan minggu pagi. Ya, minggu pagi sprint race-nya. Oke, teman-teman. Oke, dari pukul 12 malam sampai selesai sprint race-nya. Dan sudah masuk ke hari Minggu ya. Pada tanggal 19, teman-teman ya. Tanggal 19 sudah masuk hari Minggu. Yaitu sprint race-nya sudah masuk. Pukul 12 malam pagi. Dan seterusnya race-nya pada pukul 7. Ya, oh, bukan. Race-nya pada pukul 12 malam. Pukul 12 malam. Senin. Sudah masuk Senin. Hari Minggu malam Senin. Ya, race-nya. Race-nya hari Minggu malam Senin. Gitu, teman-teman ya. Karena warm up atau WUP itu pukul 7. Ya, pukul 7 malam Senin. Pukul 7 malam Senin. WUP dan race Moto3, Moto2 dan terus race MotoGP. Yaitu pukul 12 malam hari Senin atau pagi Senin. Oke, teman-teman. Itu sahaja untuk informasi yang Minggu dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Dan Minggu harap teman-teman semuanya tetap... Terima kasih tetap menyokong channel Minggu ini. Terima kasih. Pokoknya, tanpa kalian memang mimpin. Tidak ada apa-apanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati selamat menikmati